Pasangan calon Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pradoa dan Mahfud MD dijadwalkan bahkan berkunjung ke Kalimantan Selatan dalam waktu dekat. Kedatangan mereka untuk bertemu dan melakukan dialog dengan warga serta bertemu pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3. Rencananya Mahfud MD bakal hadir lebih dulu pada bulan Desember ini selanjutnya Ganjar menyusul pada Januari 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung Jubir dari TKD Kausel Ganjar Mahfud, Lutfi Rahman, Rabu Malam. Perkiraan di bulan Desember untuk Pak Mahfud dan Pak Ganjar kemungkinan di Januari. Sasarannya mungkin nanti kemana aja? Sasarannya seluruh lapisan masyarakat akan kita libatkan. Tidak ada tertinggal satupun. Nah, pusat kan di mana? Banjir Masyik atau di mana? Pusatnya tentu sebagaimana pusat aktivitas, ekonomi, sosial dan sebagainya kan banyak-banyak. Tapi juga kita akan lakukan di seluruh rakyat selatan beberapa yang memang nanti kita akan tur seperti itu ke akar rumput. Karena kita ini bergerak ke akar rumput. Ini yang bergerak itu berarti TPD ya? TPD, TPC, dan kita juga nanti hadirkan calon dan partai-partai pendukung koalisi dan juga relawan-relawan. Bang, terakhir untuk tidak menyanyiakan waktu kampanye ini, apa yang dilakukan oleh TPD sendiri? Banyak hal kegiatan. Karena kita hari ini juga salah satunya pembahasannya adalah bagaimana agenda di bulan Desember, domaari, Februari itu kita agendakan. Seperti donkot baru, doma capres, peringatan-peringatan beberapa agenda Desember, domaari, Februari, dan tentu hal-hal lainnya bersifatnya yang mungkin nanti akan bisa ditambahkan sembari berjalannya waktu. Sementara terencana kedatangan maput di beberapa titik seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Banua Anam.